selamat sore teman teman kembali lagi di channel youtube saya jalan jalan sehat channel dimana motor motor jigger original ada disini jadi buat teman teman yang suka ngelihat unit motor original ya apalagi buat legenda motor tigrevolution 200cc oke tema vlog sore ini saya akan membahas cpc se 2012 teman teman jadi unit ini salah satu tigrevolution muda dan limited edition kepala vc teman teman kita akan membahas dulu dari depan teman teman keindahan headlamp yang bawaan dan sesuai indikatornya dari pabrikan itu buat apa sih fungsinya lampu besar dan lampu yang kecil ini teman teman ini salah satu tigrevolution mata vc yang sering kali diminati banyak kaum seperti yang kalian lihat di depan tampilan speedo dan setang setir dari tigrevolution pc ya baik tigrevolution pc 2008 2009 ya ataupun 2010 awal dan tigrevolution 2012 special edition maupun 2011 teman teman jadi untuk setang setirnya tigrevolution pc tersebut emang didesain agak lebar ya karena mendesainnya dengan speedometer tersebut teman teman kita akan membahas kita akan membahas untuk speedometer dulu dan nanti kita akan membahas fungsi dari lampu headlamp tigrevolution pc tersebut kita membahas kalau unit yang masih original ya untuk si speedometer dan setang setirnya tigrevolution mata vc tersebut jadi kalau yang masih utuh bawaan dealer yang belum diapa-apain ya tampilannya seperti ini teman teman untuk holden juga hand grip sama sih gak ada bedanya yang beda cuma setang setirnya grip-grip setang semua juga sama teman 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 oke ketika kita kontak ya iya ya disini akan terlihat tombol netral dulu ya terus untuk lampu speedo emang nyala teman teman ya kalau untuk si tigre vc ataupun barong itu nyala ya ini sebenarnya nyala cuma ini agak terang jadi gak kelihatan ya nah ini bedanya di speedo tata letaknya teman teman jadi untuk sayangnya aja kalau yang vc disini ya di atas ya ketika kita pencet sense kiri kayak gini langkap kayak gini nyala kiri kanan nyala kanan teman teman jadi semua tombol daripada holder nya itu sama seperti barong yang beda cuma tampilan speedo dan setang setirnya ya teman teman fungsi passingnya nah ini kayak gini nih kita akan mulai dengan tampilan dari depan ya lampu indikator ini fungsinya untuk menyalakan dan mematikan lampu dari honda 3 revolution honda 3 revolution pc tersebut ketika kita di pencet satu itu yang akan nyala lampu speedo ya jadi lampu speedo ini ketika malam jelas nyalanya ya kiri dan kanan nyala dan lampu senja di depan ini nyala teman teman ya lihat kan ini cuma lampu senja teman teman bukan lampu kota ya lampu senja itu cuma untuk bahwa lampu ini nyala kayak gitu kayak gini nih ketika kita pencet full ya kita pencet full jadi lampu penerangnya baru nyala teman teman ya inilah kita membahas dari city revolution pc tersebut ya ketika lampu utama nyala ya lampu utama itu atau lampu penerang ya ketika kita naik di malam hari jadi yang sini ya yang besar itu untuk lampu penerang ya atau lampu utama teman teman terus yang kecil ini yang speedo itu gunanya untuk lampu tembak atau pacing teman teman jadi ketika kita pacing ya lampu ini nyala jadi kelihatan ganteng banget teman teman seperti ini nih kita pacing ya ini nyala jadi kayak gini fungsinya si mata vc beda dengan tigre evolution barong kalau untuk tigre evolution barong cuma ada satu lampu dan ketika pacing juga nyalanya pebarengan teman teman cuma kedip kayak gitu doang jadi gak ada tandanya lampu tembak itu nyala kan beda dengan si pc kalau si pc lampu ininya bisa nyala tes tes kayak gitu terus tampilannya kelihatan lebih gede lebih keker banget ya lihat lebih lebih apa ya lebih rapi sudah jelas kan untuk guna fungsi lampu headlamp city revolution pc tersebut ketika kita ngelihat standaran dari dealer seperti itu yang tadi saya praktekan teman 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 tapi ketika sudah jalurnya sudah dirubah-rubah bisa kedipnya bareng bisa kedipnya cuma satu aja oke mungkin sekian dulu ya untuk review vlog kali ini semoga bermanfaat buat inspirasi kalian inilah si city revolution mata vc ku yang se limited edition oke teman teman sekian dulu dan terima kasih sampai jumpa lagi di vlog vlog berikutnya yang belum subscribe dibantu subscribe ya teman teman sekian dulu assalamualaikum warahmatullo wabarakatuh salam honda gl200r